Halo semuanya, selamat datang di channel SMedia dengan gue Erwin Dan di video kali ini gue sebenernya pengen follow up sedikit aja dari sebuah Bukan sebuah, ada dua buah gear lighting yang kita pake juga di channel SMedia Jadi ini adalah gear lighting RGB dari GVM atau GVM gampangnya karena terdiri dari huruf tersebut GVM Great Video Maker, kepanjangannya dimana cukup menyanjung ya brandnya Dan ya disini gue pengen follow up sedikit aja tentang penggunaan lighting berikut Dan ada sedikit pembahasan yang menurut gue agak jarang sebenernya diangkat di pembahasan-pembahasan lighting RGB Tapi gue rasa kalian perlu juga untuk tau Karena disini kita akan melihat perbedaan dari dua lighting GVM ini juga Biar kalian paham gitu perbedaannya ada dimana Jadi yang gue bahas kali ini adalah GVM 1200D Lalu sama satu lagi temennya ini ada GVM 50SM kalau gak salah Nah yang ini kalian bisa lihat ya Dia punya dua sisi panel lighting gitu Dimana keduanya serving feature yang berbeda Dan itu yang akan kita bahas juga sebenernya disini Cuman gue akan recap dulu sedikit karena kita udah bikin video impresinya sekaligus unboxing seperti biasa Kita kalau lighting-lighting video biasanya videonya kayak gitu Dan sekarang gue pengen follow up aja Setelah gue coba buat pake memang rasanya ini bener-bener profesional Gue salut banget dengan GVM ya Karena kita pake GVM juga sebenernya udah lama Ini juga karena dia ada disini kita gak bisa pake Jadi sekarang kita lagi balik dulu ke GVM 800D Untuk warna biru di sebelah sana Jadi kita adalah pengguna yang cukup setia juga Walaupun ya kita cross brand juga sih Kita banyak pake brand lain Cuman maksudnya kita pake GVM udah lumayan lama Dari 800D itu kita review masih di apartemen Kalau gak salah ST gitu kan Dan sekarang mereka udah bisa bikin lighting dengan rasa seprofesional ini gitu Dimana disini rasanya bobotnya cukup berat Tapi kuncinya ini berfungsi dengan baik juga Untuk ngelock gak ada isu macem-macem gitu kan Gak wobbling atau semacamnya Karena bahannya mungkin udah aluminium alloy juga Terasa lumayan kuat Dan dia disisi belakangnya juga ini dengan Apa ya Dengan tekstur head sink gini Dia lumayan menjaga dari isu panas juga Walaupun ya di 800D juga kita gak mengalami isu panas sih Cuman disini kayak ekstra step aja yang dilakukan sama GVM gitu Untuk lebih professional use Dan memang kita sih gak ngetes sampe professional use banget ya Maksudnya gak ngetes yang kayak heavy duty dibawa keluar dan macem-macem Karena kita syutingnya juga di STMedia doang Tapi so far ya dia tidak ada isu sama sekali Dan gue salut banget dengan perkembangan GVM Karena udah memberikan gear yang ganteng Buildnya cakep Ini juga GVMnya kalau Mungkin gue akan nyalain kali ya Ini juga logo GVMnya kalau lagi nyala ya Gue demen banget gitu Dia nyala terasa profesional banget Dan dia sekarang udah support pake aplikasinya juga gak seribet yang versi 800D Kalau yang dulu tuh dia harus connect via wifi Kadang di HP di beberapa handphone itu agak isu Dimana kalau kita connect ke wifi lighting Kita gak bisa connect ke wifi internet Dan paket datanya juga gak nyala Jadi sungguh ribet Nah disini enggak Dia pake bluetooth aja Jadi lebih simple dan cukup real time juga gitu Untuk ngubah-ngubah si pengaturan LED nya Jadi itu gue cukup salut dengan perkembangan GVM saat ini Tapi sekarang ada sedikit pertanyaan Karena kemarin kita bahas dua-duanya sekaligus juga Untuk impresi dan unboxing Antara si 1200D dengan 50SM ini Dan orang bertanya-tanya karena gini Si 50SM ini keduanya Keduanya ya 1200D dan 50SM Keduanya ini adalah lighting yang udah full feature Udah full RGB juga Dan orang-orang bertanya Bukannya kalau lighting RGB udah pasti bisa bicolor Udah pasti bisa ganti color temperature Kalau yang belum tau color temperature Biasanya itu di lighting-lighting mode CCT Dan itu perubahan menggunakan Kelvin Satuannya dimana kita bisa lebih ke warm Warnanya agak kuning Dan lebih ke cold Dimana warnanya lebih putih Agak ke biru gitu ya Lebih dingin lah bahasanya Dan kedua lighting ini udah bisa melakukan hal tersebut Cuman orang beranggapan Bukannya lighting RGB udah pasti bisa ya Karena lighting RGB kan dia RGB Bisa semua warna gitu dipadukan Tapi sebenernya gak sesimpel itu Dan ini gue akan menjelaskan Kenapa si 50SM ini ya punya Satu use case-nya sendiri Yang mungkin balik lagi Cocok atau gak dengan workflow kalian Ya kalian yang menentukan juga Cuman gini Si 50SM ini banyak yang menyayangkan Karena dia satu arah panelnya Itu hanya melayani satu fitur Bukan satu fitur ya Maksudnya satu fungsi tadi Dimana untuk yang ini Yang lagi gue ngadepin ke kalian Ini LED-nya itu full untuk penggunaan B-Color Jadi jumlahnya itu dia dibagi dua Jadi kalau temen-temen familiar dengan lighting B-Color Kalian juga pasti tau Dibagi dua gitu Ada bulb yang putih Ada bulb yang warm Dan dia bulb putihnya itu 384 piece Dan yang warnnya juga 384 piece Jadi kebagi gitu Rata Kebagi dua setengah-setengah Dan bagian ini hanya melayani untuk kebutuhan lighting yang non-RGB gitu Hanya untuk kebutuhan color temperature Dimana bisa lebih putih Bisa lebih kewarm gitu Sedangkan begitu kita pengen pakai RGB-nya Dia akan pindah ke bulb yang belakangnya Dan gue gak tau kalian notice atau enggak Disitu mungkin gue akan deketin dulu ya Biar kalian lihat nih Bulb-nya itu berbeda bentuknya Nah dia ini lebih bulat-bulat Dan kalian juga kalau perhatiin bisa lihat Dia silang-silang warnanya agak berbeda-beda Jadi ada yang kuning Ada yang untuk putih Sedangkan yang ini kalian lihat Ini untuk RGB dia bulb-nya lebih unik ya Dia kotak-kotak gitu Dan ini dia mantep juga Dia untuk RGB-nya Karena dia full panel juga Dia jumlahnya itu sekitar 400-an Jumlahnya itu 476 Untuk RGB use only gitu Dan kalau kalian bingung Kenapa gak Orang kan jadi bingung gitu ya Maksudnya beberapa user yang masih awam Bingung kenapa gak pakai Light bulb RGB-nya aja gitu Untuk B-colour-nya juga Karena kan bisa kewarna itu juga harusnya Oke jadi gini Kenapa mereka dipisah Karena ini sebenarnya untuk menjaga kualitas Dari si lighting-nya sendiri Karena RGB biasanya Biasanya lighting-lighting RGB Itu punya color akurasi yang tidak terlalu bagus gitu Untuk ngambil ke warna putihnya Karena lighting RGB itu kalau bikin warna putih Biasanya mereka lucu Ketiganya nyala secara bersamaan Gue gak bisa ngasih contoh kayaknya disini Karena lighting kita rata-rata udah kayak gini juga Dipisah gitu bulb-nya Mungkin suka inget dulu kita ada Light strip RGB Tau kan yang suka ditempel di meja Yang kalau kita mau bikin setup-setup menarik gitu ya Setup meja ada light strip-nya Kalian coba deh kalau light strip yang murah Biasanya kalau kalian set ke warna putih Di strip-nya itu gak warna putih RGB-nya nyala semua Cuma nyampe ke tembok warnanya putih gitu loh Dan kalau misalkan kalian kayak Kayak terlalu deket nih LED strip-nya dengan tembok Itu kelihatan warnanya kepisah-pisah gitu Warnanya kebagi-bagi jadi kayak pelangi gitu Tapi kalau misalkan agak jauh Dia memberikan warna putih gitu Jadi tidak bagus untuk menciptakan warna utama gitu Untuk menciptakan warna putih itu Biasanya pakai light bulb RGB kurang bagus Nah makanya untuk color temperature Itu rata-rata dipisah Dan memang industri standar sekarang Gak cuma GVM doang ya Kalau kita berbicara industri standar Lighting-lighting yang lebih mahal Kayak non-light Lalu aperture yang harganya Jauh lebih tinggi dari sini Untuk spesifikasi yang kurang lebih mirip-mirip gitu kan Itu mereka juga dipisah Antara RGB dengan lampu color temperature Mereka light bulb-nya dipisah gitu Kenapa? Karena untuk menghasilkan lampu yang CCT-nya ini Yang temperature itu kalau misalkan Dijadikan key light atau dijadikan V light Mereka punya akurasi warna yang tinggi Mereka menjaga agar CRI-nya Jadi kalau kalian familiar dengan penggunaan lighting Dia punya kayak sistem rating sendiri Untuk menentukan akurasinya Itu sebenarnya ada beberapa Ada CRI, TLCI Cuma biasanya yang paling terkenal itu CRI Dan disini Dia dipisah untuk menjaga CRI-nya juga masih di 97 plus Itu tinggi Itu termasuk untuk Industri standar Setau gue untuk Pembuatan produksi profesional Memang minimal itu CRI 95 ke atas Nah dia disini udah bisa 97 plus Mirip-mirip Dengan aputur, non-light Dan kawan-kawannya gitu Sekarang kita lihat dulu Untuk si 1200D Gue jelasin dulu mungkin harganya Mungkin kalau kalian lupa Harganya untuk lighting-lighting ini Si 1200D Dia powernya sama 50W Tapi dia harganya Di 3.690.000 rupiah Sedangkan untuk yang 50SM ini Powernya sama Max outputnya itu 50W Tapi dia dijual seharga 4.750.000 rupiah Nah makanya orang kan kadang berpikir Mahal banget, lumayan gitu Namanya apa sih benefitnya Nah di video ini kita bakal jelasin Sekarang kita lihat yang 1200D dulu Ini kalau kita nyalain Kalian bisa lihat Itu yang nyala adalah light bulb RGB-nya Dan kalian bisa lihat penataannya bergaris-garis kan Satu garis, dua garis, tiga garis Karena itu light bulb RGB-nya Beda dengan ketika kita aktifin mode-nya yang biasa Array light bulb-nya beda gitu Ini untuk yang biasa Ini pun dia agak selang-seling ya Karena kalau misalkan kita ubah temperaturnya Ini dia light bulb yang oranye yang nyala Ini full untuk warna oranye Sekarang kita balikin ke warna putihnya Nah, kalian bisa lihat Light bulb yang nyala itu berbeda gitu Kenapa kayak gitu? Kenapa dibagi seperti ini? Ya itu tadi Untuk menjaga kualitas akurasi warnanya Karena dalam pembuatan video profesional Itu hal yang cukup crucial gitu ya Masalah seperti ini Color akurasi itu biasanya memang lebih dipikirkan Untuk ranah-ranah produk yang lebih profesional Dan disini Ini udah jadi hal yang diterapkan di banyak brand besar gitu Dengan menggunakan light bulb yang berbeda Agar ya itu tadi Warnanya tetap akurat Ketika kalian pakai di warna putih Warna putihnya akurat gitu Sesuai dengan color temperatur yang kita gunakan Ketika kita pakai RGB Ya dia pindah Karena light bulb si warm dan white-nya ini Dia tidak bisa mengeluarkan warna RGB gitu Tapi RGB Tidak bisa mengeluarkan warna white yang akurat Gitu Jadi Ya seperti ini di PCI-PCI Dan perbedaannya kenapa sih? Sorry 50SM ini lebih mahal Karena dia memanfaatkan setiap panelnya Untuk tujuan tadi Cuman buat kalian yang butuh lebih Pengen bereksperimen dengan RGB Yang lebih terang Tapi tetap butuh di lighting yang sama Bisa untuk jadi key light atau V light Nah itu Tempatnya Si 50SM Kita akan perlihatkan lagi Ini 50SM Ini by the way lighting-lighting ini Pada punya modifier ya Kalau kalian nonton video Kita yang lagi Unboxing dan impresinya Mereka berdua punya barndor Ini kan yang kelihatan ada barndor Cuma sini doang ya Si 1200D Ini biar gampang barndornya Lagi kita lepas Sama dia juga punya softbox Cuma kita gak pernah pake ya Karena kita Key lightnya gak pernah pake mereka Cuman kalau kalian butuh Dia ada softbox juga Oh iya mereka dua-duanya juga bisa pake baterai NPF Just info aja Ini dia di light bulb yang agak warmnya Ini kalau misalkan gue gedein Nah dia lebih ke warm Agak kuning Ini gue kecilin Biar kita dapet gambaran Lalu Misalkan gue mau putih Nah dia pindah Transisinya juga jadi Jadi kalau kalian yang tengah-tengah gitu Dia bakal dicampur gitu Bakal pake light bulb putih Dan light bulb warmnya Disini ketika kita butuh RGB-nya Dia mati semua Untuk yang ini Karena light bulb ini tidak mampu Untuk RGB Pindah ke sini Nah ini light bulbnya udah mulai nyala semua Cuma ini intensitas 1% Dan kalian bisa liat ya Dan ini udah gak usah selang-seling Kalian liat semuanya nyala Semuanya menghasilkan RGB Ini di intensitas 12%-nya aja Disitu udah kayak merata gitu Yang kalian liat di gambar ya Jadi dia menghasilkan cahaya yang lebih Gila lagi dibandingkan si 1200D gitu Dengan power yang sama Tetep powernya sama-sama 50W Cuman perpaduan si lightingnya ya Lebih rame Kalian liat tuh RGB Dibandingkan tadi kan si 1200D Segaris 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 gitu kan Sedangkan disini Udah satu panel untuk kebutuhan RGB Kalian bisa liat Ke belakang nembaknya Kalah Belakang gitu kan Kayak Karena Balik lagi Ini belakang juga kita kan cuma diisi Pake si Aputur 60C Dia 60W Ini gue jadi aneh banget nih Gue ngomong sambil begini nih Nah Ini juga Belakang sini Dia pake Aputur 60W Dan dia juga dibagi Light bulbnya Dia kayak si 1200D Cuman ini lebih mahal aja Gitu kan Lumayan jauh Karena dia Aputur juga gitu Cuman Si 1200D mirip-mirip sama dia Dibagi Ada light bulb untuk B-color Ada beberapa light bulb untuk RGB Gitu So far 50SM ini tetep pilihan yang menarik Karena gini Di harga tersebut Gue gak tau kalian punya alternatif lain atau enggak Yang menawarkan lighting dengan full panel seperti ini Dengan semuanya RGB bulb Kalau kalian nyari brand lain Di harga serupa Lalu cari lighting full RGB Full RGB itu biasanya Pasti tetep dibagi Maksudnya full RGB Dia udah bisa RGB Dan light bulbnya bakal dibagi Kayak si 1200D ini juga Kayak si Aputur 60C juga gitu P60C Dibagi di dalamnya Tetep Sedangkan disini Dengan nambah Nambahnya Gue gak bisa bilang sedikit juga sih Nambahnya kurang lebih Hampir sejuta juga Dibandingkan si 1200D ya Si 50SM ini menawarkan Pilihan dimana lo punya Satu panel Yang bener-bener full Isinya hanya light bulb RGB Gitu Tanpa diselipin Light bulb yang biasa Gitu loh Jadi intensitasnya maksimal Dengan 50W tersebut Dan kalau misalkan kita Butuh untuk key light Butuh akurasi Ya ini juga full Gak diganggu sama RGB Sama sekali Gitu Panel yang ini udah full Untuk kebutuhan CCT Gue sendiri juga awalnya Agak 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 bingung gitu Konsepnya seperti apa Oh ternyata sebenernya menarik Gitu loh Gue Ampe nyari-nyari juga Penjelasan di internet tentang Gue juga baru nyadar gitu Maksudnya ketika mereka ini dateng Gue juga kayak Oh iya ya Walaupun dari dulu Ini udah sering diterapin juga Di lighting-lighting Yang lumayan mahal gitu Lighting-lighting profesional Yang udah low budget Juga sekarang menerapkan Hal yang sama Dimana light bulbnya dipisah Cuman gue Ketika mereka dateng Gue kayak baru nyadar gitu Dan gue baru nangkep Kenapa Si 50SM ini Jadi cukup menarik gitu Menawarkan hal yang berbeda Dengan brand-brand lainnya Gitu Jadi itu Disini gue pengen Sedikit jabarin itu Dan soal kalian lebih Butuh yang mana Ya kalian juga yang nentuin Kita di Smedia Biar kalian dapet konteks aja Kita 1200D Itu sudah sangat cukup Tapi ya Oke Paling itu aja Buat video kali ini Semoga bisa memberi gambaran Yang cukup jelas Semoga bisa Memberikan insight Tambahan juga Buat temen-temen yang mungkin Belum notice Kalau ternyata Lampu RGB Menggunakan beberapa jenis LED Kayak gitu Dan Ya Kayak biasa Kalau misalkan ada koreksi Saran atau pertanyaan Silahkan taruh aja Semuanya di kolom komentar Dan kalau temen-temen Punya pendapat juga Kalian lebih suka yang mana Kalian lebih butuh Workflow yang seperti apa Ya kita boleh sharing-sharing aja Diskusi di kolom komentar Oke Itu aja Gue Erwin Di belakang kabar ada SK Dan jangan lupa Berkarya Berkarya Berkarya